Intro Sukses memerankan toko Haji Muhyiddin di sinetron Tukang Bubur Naik Haji rupanya tidak selalu membawa kesenangan tersendiri bagi Latif Sitepu Pasalnya perubahan sifat Haji Muhyiddin yang tiba-tiba jadi orang baik kalau mendapat reaksi yang beragam dari pengemarnya Diakuin Latif Sitepu banyak yang komplain peran baik dari Haji Muhyiddin meskipun ada juga yang terharu melihat pribadi Haji Muhyiddin yang menjadi orang baik banyak-banyak minta baik ya kan nah udah pada sesuatu kita dibikin baik tau-tau banyak lagi komplain maunya yang kayak ramadah seru katanya coba aduh saya bilang gimana pernah saya datang dari Cilacap tuh satu keluarga malam-malam yang sembilan nyari saya Haji jengoknya segini sama ibunya itu waktu saya baik dia datang waduh rasa kayak mau nangis dia cuman gak nyangka ada apa bu gini suruh Cilacapak nangis kenapa dia bilang iya pak waktu bapak jadi apa jadi jadi orang baik waktu jadi saksi si Riamah Kawin kan bapak saksinya itu bapak kan ngeri sedih nangis bapak ya Allah itu bagaimana coba ngeri juga kan iya iya jahat dilihat baik juga dilihat sedih mereka bisa sedih bisa benci segala-galanya sinetron tukang bubur naik Haji tampaknya bisa dibilang sebagai sinetron fenomenal sukses mencapai episode 700 kedudukan sinetron tersebut kabarnya masih berada di rating nomor 1 apalagi beragamnya karakter yang dihadirkan dari setiap tokohnya seperti Haji Muhyiddin dimana menurut pemerannya Latif Sitepu hal ini menjadi keunikan dari sinetron yang membawa namanya makin besar di dunia hiburan disini Muhyiddin berkarakter tuh bukan hanya jahat aja baik bisa sedih bisa apa aja dia bisa siri dan sebagainya jadi ini full saya suka betul ini ini suka ya ini plenty warna lah banyak warna lah ya nah ini suatu tantangan juga karena apa sekian banyak sekian tahun saya udah berkiprah baru ini yang multi acting disini banyak sekali ini Alhamdulillah luar bisa saya layani jadi ini suatu suatu kebahagiaan sendiri bagi saya sampai sekarang ini ya Alhamdulillah juga dengan kesehatan dengan usia yang 71 yang sudah sejak tapi Allah masih masih berkah sehingga kita bisa berjalan terus sampai ke 700 ini meski di sinetron tukang bubur naik Haji Latif Sitepu terkenal dengan tokoh antagonisnya diakui dirinya semua itu jauh dari pribadi aslinya pria berusia 71 tahun ini mengaku termasuk pria yang penyayang keluarga dimana sosok Latif Sitepu juga begitu dekat dengan kru sinetron tukang bubur naik Haji karakter saya itu saya penyayang sama istri sama anak ini saya anggap anak semua nih kru nih saya kalau marah saya panggil sesuatu ini kita kerja keras dan macam-macam lu mau cari dimana lagi kerja ini sudah cukup bisa bikin kau sejak raih kalau lihat 700 rating satu tahun bayangin gak gampang itu kenapa berkah bukan karena hebat sinetron ini gak hebat banyak tapi kalau gak berkah berjumat ini berkah pemainnya tua-tua bayangin tapi laku dijual tuh itu jadi saya bukan merasa hebat sekali enggak ini memang berkah gimana ya kalau berkasih susah jadi ya terus terang aja orang luar orang dalam kalau nawah itunya tidak bagus ini saya rasa berkah kesinggir itu tapi marilah kita beraktif dan juga berbisnis biasa aja siapa tahu Tuhan kan cari masih rezeki pada kita semua gak pada orang-orang nah kalau gitu yang 200 orang ini yang terlibat disini Allah udah kasih begini ya Alhamdulillah 700 meh gila tuh rating satu terus sub indo by broth3rmax